Oke teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era Di video kali ini, akhirnya kita akan nge-review lagi akunnya babang QB808 cuy Oke, disini kita bisa melihat progres dari babang QB808 Yang udah beberapa waktu lalu dia ini pensi cuy Gara-gara ada bug gear SS ya Tapi, hadirnya gear SSS, dia memutuskan untuk kembali lagi ya Kita bisa melihat dari goldnya aja, dia udah nyimpen Sampai Rp51.900 ya Untuk pas aku tanya sih, kayaknya bukan aku tanya sih Dia ngomong sendiri, kalau dia ini masih nunggu Naruto Byron Masuk lagi ke spender ya, kita tunggu aja nanti ya Semoga sih memang masuk ke spender ya Kalaupun dia mau belikan lewat Ninja Arbum Mission ya Itu kan bisa juga, dapet $70 kalau nggak salah Oke, disini kita bisa melihat levelnya 88 Dan CP-nya itu Rp69.400an Harusnya bisa tembus sampai Rp70.000 cuy Kalau dia memang menggunakan full deploy HP Dan aku udah ngomong, aku udah dibilangin sama dia Bahwa dia nggak terlalu fokus sama HP Tapi dia fokus ke dua lini ya Yaitu ada HP dan attack Makanya kedua deploy tersebut yang dia build untuk sekarang Itu, oke udah VIP 11, aku kepo sama VIP-nya cuy Oke, dia ini kurang Rp424.256 lagi Untuk naik ke VIP 12 cuy Nggak tau berapa banyak duit yang harus di-spend untuk ke VIP 12 ya Untuk statusnya sih bisa kukatakan Kalau si Qubi ini di bawahnya Al-Zeta ya Nggak tau Al-Zeta itu udah habis duit berapa, nggak tau lah Buatkan yang tau mungkin ratusan juta, puluhan juta dan segala macem, nggak tau lah Aku dapet info juga bahwa Al-Zeta ini sebenarnya pengen ngejual akunnya yang kedua Yang Zing Z itu loh cuy Ya, aku bilang Coba kalau game ini ada yang main dari luar Mungkin bisa aja laku Tapi kalau yang main orang Indo kayaknya susah bang Kalau aku lihat dari nominal yang dia ajukan Kayak gitu lah ya Oke, kita langsung aja balik Untuk di akun si Qubi ini Untuk ninjanya banyak banget ya guys ya Nantilah kita sebelum ke ninjanya kita coba ke ranklistnya dulu Ranklistnya dia sekarang jadi top 1 temen-temen Kenapa? Nggak tau kenapa ya Al-Zeta ini Pas aku nge-review akun si Qubi ini Ini dia nggak ada men Kayaknya ini dia lagi nge-prank atau memang pengen rehet dulu ya Nggak ada info sama sekali sih Mungkin nanti bakal aku tanya Semoga aja sih memang dibalas ya Untuk top 1 nya sekarang dipegang oleh Qubi Top 2 nya Aceh Gakure Top 3 nya Monyet Dan top 4 nya Kran Dan segala macem lah Nice lah ya Dia bisa merebut ranking pertama Sepeninggalnya Al-Zeta Nggak tau sampe kapan nanti ya Saya tunggu aja kabar baik dari Al-Zeta temen-temen Oke, untuk ranklist of stack nya Dia top 23 Karena ini apa namanya Kayak ngebug gitu loh cuy Itu aja top 1 nya V-Line challenge ke 16 strip 0 Gila kau Lanjut lagi kita masuk ke ranklist of senior ninja trail SMT lah enaknya ngomong Belibet banget anjir Ini juga agak ngebug ya Jadi yang tamat-tamat itu akan terus turun-turun-turun ya bergantian terus Untuk level nya harusnya tinggi disini sih Oh top 2 kan Di bawahnya Al-Zeta Mantap Al-Zeta aja udah ngebut 97 level nya Bahkan dia AFK ya Nggak main Seminggu bahkan 1 bulan pun kayaknya Susah juga mengejar dia ya Anjir anjir Padahal ini udah VIP 11 loh Tapi masih cukup susah ya guys ya untuk ngejar Untuk ninja utamanya Dia pake KDS KKS double seringgan ya Terus ada 2 podot karma Kenapa ya Karena memang Harusnya sih memang apa ya Nggak terlalu worth it Karena cuman menghabiskan slot doang Tapi ya balik lagi Karena deploy inilah yang Mendapatkan Quali tertinggi dari Akun si QB ini ya Mungkin kayak gitu Kalau kita ganti SPM Bakal turun Atau ninja ninja yang lain Karena ninja ninja yang lain belum terlalu kuat Itu Oke lanjut Kita masuk ke deploy Dari si QB ini teman-teman Oke Jadi disini Kita coba Hitung-hitung Berapa sih Attack dan HP Yang dia bilang Karena dia lagi fokus Nge-build 2 deploy itu Oke LLP seperti biasa 7% HP Drain and Gun All 8% Naruto Family Ada 16% HP Step Brother ada 15% Depend Karma Brother ada 18% attack Ya ini yang Naikin attack Gede itu ya New Father and Son Ada attack Agility 16% Mon Aplan Ada Depend HP 15% HOKA GN Ada Attack HP 13% Wah main juga Dengan attacknya Roku 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 Dime Pet Attack dan HP Lagi 10% Dan ada Perfect Clone Attack HP dan Agility 7% Cukup banyak Kalau kita lihat Attack dan HP Yang di build Oleh akun si QB ini Jadi total Jadi total Setelah dihitung Setelah dihitung Itu ada 76 Deploy HP nya Terus ada 72% Deploy Attack nya Cukup tinggi Kalau kubilang Seperti tadi yang kubilang Kalau dia Mau Menggunakan Full HP Full HP ya Mungkin bisa tembus 70.000 Lebih Deploy nya Tapi ya Dia karena Pengen Ngasih Attack Ke deploy nya Aja sih Kayak gitu Lanjut lagi Kita masuk ke Ninja nya Teman teman Untuk Ninja nya Bah Ngeri sih Asli Gila Udah full Star semua Ngeri KDS nya Udah Pas 5 Oke Udah Maka 2 2 Gear Triple S Otomatis Ini Gear nya Udah Yang terbaik Oke 288 Mentok ya Terus Ini juga 288 Belum Mentok Masih Ada Kurang Satu Revenge Stone Is oke Lanjut Ada Epic Helm Juga Ini Udah Mentok Juga Udah Pasti Mentok Skill nya Pun Udah Yang Paling Cocok Maka Meta Bomb Boruto Karma Plus 5 1 set SS Gear Oke Untuk Skill nya Is oke Mantap Lanjut Boruto Yang kedua Juga Sama Skill nya Cukup Hampir Mirip Oke Bedanya Disummon Dan TB Lanjut Ada Naruto Bygone Lain Ini Dia Yang Masih Pengen Nyari Naruto Bygone Ya Oke Disini Dia Udah Ngebuil Cuman Dibuil Versi Untuk GNV Dan War Doang Udah Dikasih Satu set Gear Triple S Juga Lah Kenapa Di Revenge Bro Ini Di Revenge Loh Cuy Sayang Si Anjir Karena Memang Mungkin Dia Beranggapan Kalau Waktu Itu Revenge Stone Itu Udah Nggak Kepakai Lagi Kalau Tau-taunya Itu Dateng Triple S Gear Waduh Harusnya Ini Revenge Udah Kena Ke Triple S Gear Makin Makin Ini Cuy Akunnya Asli Minato Plus 5 Oshikaguya Plus 2 SPM Plus 5 Mangek Sasuke Udah Pasti Car-car Yang SS Itu Plus 5 Semua Nih Kasih Koji Rininggan Wah Anjir Sayang Bawat Men Gila Kalau Kita Lihat Level Anjir Ninja Tadangannya Banyak 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 Men Wah Gila Si Gila Banyak Banyak Men GG Gaming Ngeri Lanjut Kita Kemana Oh Ini Sudah Ini Apakah Dia Nimbun Yang Bener Oke Dia Nimbun Yang Maximum Stat Untuk Gear Triple S Tapi Karena Memang Belum Ada Refine Jadi Belum Ke Buil Itu Kita Lihat Yang Lain Dulu Ada Berapa Nih Total Refine Sisa 5 Ajir Refine Sisa 5 Oke Udah Habis Item Udah Habis Lanjut Ke Klennya Dia Di Karma Ya Klen Milik Dia Sendiri Ada Si Bahi Terus Ada Si God Boy Ini Udah Nggak Online Lama Oke Nice Oke Nice Mantap Lanjut Lagi Kita Ke Kemana 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 Oh Ke Stack Oke Untuk Stack Normal Kan Udah Pasti Fix Fix Ini Fix Tamat Untuk Heart Dia Masih Masih Kena Di Sunade Emang Susah Sini Sunade Ngeselin Banget Sini Asli GNW Dia Oke Rajin Ini Di antara Rajin Atau Memang Belum Dimain Karena Ini Masih Bisa Direset 3 Kali Oke Let's Go Terus Ini Ada Apa Yang Muter Muter Coba Cek Apa Yang Bisa Di Acclaim Wah Wajir Banyak Kakashi Tobi Orochimaru Oke Hiruzen Sama Madara Nice Banyak Cukup Banyak Dia Udah Gacha Belum Kayaknya Dia Belum Punya Sakura Kita Coba Cek Di Album Aja Oh Iya Dia Belum Punya Sakura S S Dia Udah Lengkap Oke S Udah Lengkap A Belum Lengkap Karena Ditumbal Galerinya Oke Dia Udah Punya Dua Skill SS Baru Sisa Ada 5 Lagi Yang Belum Keluar Nanti SS Udah Cukup Banyak Juga S Nya Mayan Lanjut Lagi Ada Skill A Banyak Asli Asli Banyak 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 Untuk Arena 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 Dia top Satu Otomatis Karena Alzita Belum Online Sekarang Nggak Tahulah Kemana Dia Nanti Bakal Kutanya Lanjut Untuk Ini Dia Nabung Cakranya Banyak Nggak Sih Oke Dia Nggak Terlalu Banyak Mungkin Langsung Digaca Sama Dia Kali Karena Dia Juga Butuh Gitu Nah Sekarang Aku Mau Coba Ngetes Sih Aku Mau Ngetes Di Heart Lawan Tsunade Seberapa Keras Sini 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 Kita Ngetes Dulu Seberapa Keras Tsunade Pakai Deploy 72% Attack Dar 82 Masih Kurang Oke Katsuyu Keluar Lagi Dan Chidori Wah Gila Sih Ini Healing Lebih Gila Daripada Yang Yang Normal Men Lebih Nggak Ngot Belum Meninggal Harusnya Bisa Wah Menang Mantap Ssunade Pertama Tumbang Ssunade Ketua Bisa Jangan Mukul Doang Aduh Skillnya Abis Ini Aduh Skillnya Abis Tapi Timebomb Dan Clay Ini Sangat Berguna Banget Untuk Ngepus Kayak Gini Nyoh Gap Bisa Ini Harus Tebus Si QB Nggak Pernah Ngepus Kayak Ini Oke Jebret Oke Masuk Sini Sakit Asli Skill Skill Skillnya Sikit Harusnya Cuman Ngehill Dari Si Tsunade Doang Yang Agak Ngeselin Oke Ayo Dung Gila Ngehill Terus Sampai Penuh Bang Ngehill Terus Sampai Penuh Si Boruto Digebuk Basic Attack Meninggal Lanjir Lanjir Di luar Nalar Mantap Oh Belum Oke Terakhir Terakhir Mukul Doang Bangki Ini Kayaknya Dipake Teori Skip Harusnya Bisa Harusnya Bisa Pakai Teori Skip 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 Terus Tapi Nggak Tahu Sampai Kapan Oke Mungkin Segitu Sampai Video Terima kasih Buat Yang Udah Nonton Itu Dia Akun QB808 Yang Udah VIP 11 Progresnya Cukup Nggak Terlalu Signifikan Karena Dia Kemarin Baru Aja Pensiun Sebentar Nggak Lama Lama Tapi Tetap Aja Itu Pensiun Nggak Dimainin Dijoki Terima kasih Buat Yang Udah Nonton Sini Video Dan Mantap Ligamente